Pria yang diduga menjadi pelaku penculikan anak balita di amok warga di Cirebon, Jawa Barat. Warga geram kepada aksinya setelah nekat melarikan diri saat diamankan warga di balai desa. Warga beramai-ramai mengejar pelaku penculikan anak balita yang nekat melarikan diri saat diamankan warga di kantor balai desa kota Cirebon. Pelaku sempat berpura-pura tidur, namun tiba-tiba ia bangun dan langsung melarikan diri hingga melompati pagar balai desa. Warga yang emosi sambil berteriak langsung mengejar pelaku ke arah jalan utama desa. Tak butuh waktu lama tersangka kembali berhasil ditangkap warga dan langsung babak belur diamuk warga yang kesal kepada aksinya. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku untuk mencegah amok masa susulan. Saya juga ngamanin, saya juga ngamanin Pak, saya selaku kadus desa gitu kan, cuma terlalu banyak masa yaudah. Terus tersangka juga melarikan diri, kayak gitu melarikan diri mungkin warga juga emosi, lari ke jalan raya gitu kan, dikejar sama warga, kena, nah itulah yang terlalu parahnya gitu kan. Kini kasus penculikan anak balita masih diselidiki oleh tim Satreskrim Pores Cirebon Kota. Tersangka akan dijerat dengan pasal penculikan dengan ancaman hukuman selama 12 tahun penjara. Muhammad Sari Romdon, Kompas TV Cirebon, Jawa Barat.